Halo Sob, selamat datang di channel Sobat Madirisa Indonesia, channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madirisa Indonesia. Selamat menyaksikan Halam Madrid. Man of the Match Barcelona vs Real Madrid Karim Benzema layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Barcelona vs Real Madrid semifinal Supercopa di Espanah Kamis 13 Januari 2022. Bermain di King Fahad International Stadium, pertemuan kedua tim ini menjanjikan duel El Clasico seperti seharusnya. Real Madrid menang dengan skor 3-2 lewat ramah kejar-kejaran gol selama 120 menit. Tiga gol kemenangan Real Madrid datang dari aksi Vinicius Junior, Karim Benzema, dan Federico Valverde. Barcelona membalas dua gol melalui Luc de Jong dan Ansu Fatih. Kemenangan ini lantas mengantar Madrid ke partai final. Benzema sekali lagi menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain senior dan penyerang utama Madrid musim ini. Dia bermain sangat baik selama 120 menit. Striker Perancis itu tampak aktif menjemput bola ke belakang dan selalu mencari ruang kosong. Bahkan seharusnya, Benzema bisa mencetak lebih banyak gol andai rekan-rekannya tidak terlalu egois mengeksekusi peluang. Benzema juga jadi salah satu penentu kemenangan Madrid. Hasil ini layak membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik. Real Madrid menang El Clasico. Carlo Ancelotti langsung kirim pujian untuk Xavi. Carlo Ancelotti melayangkan pujian kepada pelatih Barcelona Xavi Hernandez. Walaupun berada pada pihak yang menang, pelatih Real Madrid mengakui bahwa Xavi membawa Barcelona ke arah yang lebih baik. Real Madrid berada di pihak yang menang pada duel El Clasico melawan Barcelona. Tapi menurut Carlo Ancelotti, bukan berarti Barcelona adalah tim yang buruk karena mereka berada di pihak yang kalah. Pelatih asal Italia itu justru melayangkan pujian kepada Barcelona. Di mata Ancelotti, bersama Xavi sebagai pelatih, Barcelona telah menciptakan kemajuan yang nyata dan berada di jalan yang besar. Barcelona bermain bagus. Mereka berkembang sebagai sebuah tim dan hari ini menggunakan pemain yang telah kembali dari cedera seperti Pedri, Ferantores, dan Ansu Vati. Buka Ancelotti. Xavi melakukan pekerjaan dengan baik dan tim akan menjadi lebih baik. Tegas Ancelotti. Secara teknis, Ancelotti menerangkan jika Real Madrid dan Barcelona punya pendekatan yang berbeda. Barcelona coba merebut punggah Sambola dan Madrid bertumpu pada serangan balik cepat. Siapapun bisa menang karena dua gaya sepak bola yang berbeda saling berhadapan. Kata Ancelotti. Barcelona lebih fokus pada punggah Sambola dan kami bermain dengan serangan balik. Kami pantas memimpin di babak pertama, tetapi babak kedua lebih seimbang. Kami bertahan lebih dalam untuk memanfaatkan serangan balik yang terbukti sangat efektif. Tutup Ancelotti. Blok rendah dan serangan balik. Dua kunci kemenangan Real Madrid di El Clasico. Carlo Ancelotti membongkar rahasia di balik kemenangan Real Madrid atas Barcelona pada dua Supercopa DS Pana. Secara teknis, ada dua kunci kemenangan Madrid, yakni blok rendah dan serangan balik. Usai pertandingan, Ancelotti membuka rahasia kemenangan Real Madrid. Ancelotti mengaku luka modik dan kolega tampil dengan blok rendah. Walau itu bukan cara terbaik, tetapi paling cocok untuk Real Madrid. Blok rendah tidak terlalu estetis, tetapi itu cocok untuk kami karena kualitas pemain yang kami miliki di depan, kami harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Kata Ancelotti, dengan blok rendah, Madrid akan memancing para pemain Barcelona maju ke depan, termasuk para pemain belakang. Lalu, ketika mampu merebut bola, Madrid akan menyerang balik dengan cepat. Vinicius dan Asensio jadi tumpuan saat melakukan counter attack. Lalu, Karimenzema yang punya distribusi dan kemampuan menahan bola bagus bisa menjadi sasaran umpan. Laga El Clasico tersebut berjalan sangat seru. Terjadi aksi balas dendam gol sebelum Valverde memastikan kemenangan Real Madrid. Kami sadar bahwa itu akan menjadi pertemuannya sangat ketat dan benar begitu. Kami bermain bagus, terutama di babak pertama. Di babak kedua, kami bermain sangat baik dalam serangan balik. Dan pada akhirnya, kami capek juga. Kata Ancelotti. Tiga skandal partai Barcelona versus Real Madrid di Piala Super Spanyol King Fahad International Stadium di Arab Saudi menjadi arena pertarungan Barcelona dan Real Madrid pada semifinal Piala Super Spanyol. Hasilnya, Los Blancos memenangi duel dengan skor 3-2 lewat perpanjangan waktu. Pertandingan harus dilanjutkan ke extra time setelah skor imang 2-2 bertahan hingga babak kedua selesai. Mantan wasit FIFA, Itural De Gonzalez, menyoroti tiga keputusan Jose Munoera yang memimpin laga di El Clasico kali ini. Ada tiga keputusan sampungan di lapangan yang dianggap kontroversial. Pertama, Munoera tidak merespon ketika gelandang Barcelona Sergio Busquets menjaga Vinicius Junior pada masa injury time. Gonzalez menilai seharusnya Busquets diberi kartu kuning atas pelanggaran tersebut. Dia melakukan pelanggaran dengan kaki kirinya, lalu dengan kaki kanan dia memotongnya, kata Gonzalez. Kejadian kedua adalah saat Ansu Fatih terjatuh di dalam kotak penalti Real Madrid pada babak kedua perpanjangan waktu. Menurut Gonzalez, Fatih layak diganjer kartu kuning karena dianggap melakukan diving. Apa yang seharusnya saya lakukan adalah menegur Ansu, ujar sosok asal Spanyol itu. Ketiga, momen di penghujung babak pertama saat Dany Alves melompat menyambut bola udara dan tangannya menghantam Vinicius. Lagi-lagi, Gonzalez menilai Munoera melakukan kesalahan karena tidak mencabut kartu kuning untuk insiden tersebut. Jelas, seharusnya ada peringatan. Wasit melihatnya, ucap Gonzalez. Dijegal Real Madrid ke final Piala Super Spanyol. Gerard Pique siap balas dendam di El Clasico selanjutnya. Back Barcelona Gerard Pique bereaksi atas kegagalan timnya melaju ke final Piala Super Spanyol 2021-2022. Harus menelan pil pahit karena dijegal Real Madrid, Pique pun memastikan Barcelona bakal membalasnya pada El Clasico edisi selanjutnya. Blaugrana menelan kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir di El Clasico. Kendati demikian, Pique optimis timnya bisa memutus hasil buruk pada pertandingan El Clasico berikutnya. Sebab menurutnya, Barcelona tampil sangat baik dan sebenarnya bisa memenangkan pertandingan itu. Saya pikir kami telah bersaing dengan sangat baik. Kami belum menang, dan itu bukan hasil yang kami harapkan. Kalah dari Madrid menyakitkan, tetapi kami lebih dekat untuk menang. Kata Pique dilansi dari Football Espana. Kami perlu menang, kami membutuhkan langkah definitif itu. Tapi, kami bermain bagus dan mengambil resiko. Kami bisa memberikan perlawanan walaupun mereka menang. Dengan bermain seperti ini, kami akan menang. Imbu Gerard Pique Barcelona memang tampil sangat apik pada pertandingan yang mempertemukan juara Copa del Rey dan runner-up Liga Spanyol musim lalu itu. Hal itu bisa dilihat dari statistik pertandingan. Di mana mereka berhasil melepaskan 20 tendangan, unggul 6 angka dari Los Blancos. Selain itu, Memphis Depay dan kawan-kawan lebih unggul dari segi penguasa bola yang ada di angka 54%. Jadi, sangat wajah jika Pique yakin timnya bisa meraih kemenangan pada El Clasico berikutnya. Di mana laga itu akan dihelat pada 20 Maret 2022 di La Liga, lanjutan Liga Spanyol 2021-2022. Ancelotti tak peduli lawan Madi di Piala Super Spanyol Real Madrid sudah menginjakan kaki ke final Piala Super Spanyol. Pelatih Real Madrid, Garo Ancelotti, tak peduli siapapun yang akan menjadi lawan mereka di babak puncak. Madrid berhasil mengalahkan Barcelona dengan skor 3-2. Madrid ditegaskan Ancelotti akan siap siapapun yang akan menjadi lawan mereka di partai final. Pada musim lalu, Madrid terhenti di babak semifinal usah dikalahkan Atletic Bilbo dengan skor akhir 1-2. Saya tidak peduli siapapun lawan saya. Saya hanya peduli mengenai memenangi final dan berharap bahwa itu akan menjadi pertandingan yang luar biasa. Kata Ancelotti di situs resmi Madrid. Mengenai kebukaran anak-anak asunya, Ancelotti menyebut suatu kewajaran kalau mereka merasa lelah setelah bermain sampai babak tambahan. Kami sangat lelah di akhir dan itu wajar. Saya berharap kami bisa memulihkan diri untuk hari minggu dan alabah bisa bermain. Ini kelelahan fisik dan mental yang sangat besar. Tapi kami sangat bahagia dan itu membantu kami dalam pemulihan kami. Kata Ancelotti lagi. Klaim Barcelona, Main Lebih Baik Dari Real Madrid Barcelona harus mengaku kalah dari Real Madrid dalam dua semifinal Supercopa DS Vanna. Barca menyerah dengan skor 2-3. Meski kalah, skuad Barca mengakhiri pertandingan dengan kepala tegak. Barca sudah bermain dengan sangat baik, memberikan perlawanan sepadan, bahkan mungkin layak menang. Bos Barca, Xavi Hernandez, juga mengklaim bahwa timnya main lebih baik. Dia yakin, Barca seharusnya layak melangkah ke final. Kami pulang dengan rasa bangga, meski tentu sedih dengan hasil akhir. Kekalahan ini sangat mengecawakan, tapi kami bangga atas permainan tim dan karena bisa mendominasi lawan. Ujar Xavi Xavi dan fans Barca mengklaim tim mereka bermain lebih baik karena gaya main yang dipilih. Barca mencoba menguasai bola dan menekan lawan. Madrid sebaliknya. Los Blancos membiarkan Barca membawa bola, lalu melepas serangan balik cepat setiap kali mendapatkan kesempatan. Ketika gol Madrid datang dari momen tersebut. Meski begitu, tidak ada yang salah dengan taktik pasukan Carlo Ancelotti. Tidak ada yang melarang taktik serangan balik, terlebih jika terbukti berhasil memetik kemenangan. Ancelotti sendiri juga tidak setuju dengan klaim sepihak dari Xavi. Dia mengakui, Madrid memang mengandalkan serangan balik, tapi bukan berarti Barca bermain lebih baik. Saya tidak setuju dengan itu. Barcelona tidak mendominasi kami. Gagasan kami adalah bermain bertahan supaya kami bisa mendapatkan ruang kosong dari serangan balik. Ujar Ancelotti Pada akhirnya, Madrid yang tertawa paling akhir karena berhasil mencapai target. Yaitu melangkah ke final. Jadi, siapa yang layak disebut main lebih baik? Terima kasih telah menonton!